Baik rekan-rekan media, sekarang saya akan menyampaikan saksi-saksi yang dipanggil ya atau diikut dalam sidang KKEP, sidang kode etik atas nama Terbuga Baradae, ada delapan. Delapan ini yaitu satu, saudara FS, kemudian saudara RR, kemudian saudara KM. Nah yang tiga orang pertama yang saya sebutkan ini tidak hadir dalam sidang kode etik atas nama Baradae, namun keterangan yang mereka berikan nanti akan dibacakan dalam sidang kode etik. Kemudian limanya, yang pertama atas nama Kombes MBP, Kombes MBP ini juga kondisinya sekarang sakit jadi tidak bisa hadir. Kemudian AKP DC, ini hadir. Kemudian Ibtu JA, juga kondisi sakit. Kemudian IBDA AM dan IBDA S. Jadi untuk IBDA AM dan IBDA S hadir. Jadi dari seluruhan delapan saksi yang dipanggil dalam sidang kode etik ini, yang hadir langsung dan memberikan keterangan kepada Majelis Sidang Kode Etik, ada tiga, sisanya dibacakan. Tiga pertama yang tidak hadir, alasannya apa Pak? Alasannya tidak hadir atau alasannya KM? SS, RR, KM kenapa tidak hadir, Pak? Gimana, gimana? Tiga yang pertama, alasannya tidak hadir. Alasannya tidak hadir apa yang tiga, memberikan taksi secara tertulis? Tiga, ini masalah perizinan ya, masalah perizinan tentu melalui proses, sebentar kita butuh kecepatan dan apa yang diberikan, apa yang diberikan penjelasan dapat dipertanggungjawaban. Sama, jadi nilainya sama. Jadi walaupun keterangan yang diberikan secara tertulis, itu nilainya sama dengan hadir langsung. Terima kasih telah menonton!